Tuhan berbicara buat saya, Jawilah takliul dan dongek nenek-nenek tua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam surat-suratnya yang ditujukan kepada Timotius, Rasul Paulus sebagai Bapak Rohani, banyak memberikan nasihat kepada anak didiknya ini yaitu Timotius, yang waktu itu ditugaskan sebagai gembala di kota Epesus. Nasihat-nasihat yang diberikan itu mencakup kehidupan pribadi, pelayanan Timotius, arahan-arahan mengenai berbagai urusan dan persoalan penggembalaan di gereja, dan dorongan untuk tetap mempertahankan kemurnian Injil dengan standar yang kudus, bebas dari berbagai pencemaran. Surat ini adalah salah satu surat yang sengaja dikirimkan kepada Timotius berkaitan dengan banyaknya pengerja yang melayani di rumah Tuhan, dan pelayanan Tuhan yang awalnya memiliki komitmen yang tinggi kepada Tuhan, dan memiliki karunia rohani yang luar biasa, tetapi akhirnya murtad dari iman mereka, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, dan mereka beralih menjadi penyesat dengan ajaran-ajaran yang palsu. 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, roh Allah dengan tegas mengatakan, bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan murtad mengingkari Kristus, mereka akan patuh kepada roh-roh jahat yang menyesatkan, dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat. Nah Bapak Ibu Sudara, salah satu penyebab terjadinya kemunduran iman, yang demikian luar biasa di kota Ephesus waktu itu, adalah karena derasnya arus dunia, yang sulit dibendung. Dunia datang dengan segala keinginannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, jika orang mengasihi dunia, maka kasihakan Bapak tidak ada dalam diri orang itu, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Dan ayat 17, dan dunia ini senang lenyap dengan keinginannya, tapi orang melakukan kendak alat tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Sudara yang dikasih dalam Tuhan, dunia tidak segan-segan masuk dalam gereja Tuhan pada saat itu. Kehidupan dunia itu masuk menyerbu, kehidupan dunia itu menyerang masuk di dalam jemaat di Ephesus. Jadi Rasul Paul sudah mendidik mereka dengan baik tentang ajaran firman Tuhan, tapi karena kondisi situasi daripada kota Ephesus, maka Ibu Sudara lihat dunia di luar kota Ephesus itu, dibawa masuk di dalam gereja Tuhan. Dunia tidak segan-segan menyerang masuk dalam gereja, dengan menawarkan segala bentuk kenikmatannya. Jadi hal-hal dunia itu masuk, ditawarkan bagi jemaat Tuhan, yang sudah dididik oleh Rasul Paulus, menyerang mereka, menawarkan hal-hal, yang merupakan tadi saya bilang, keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup, itu ditawarkan bagi jemaat Tuhan. Dan keinginan daging, kita semua tahu, keinginan daging, setiap hari dari mimbar ini saya selalu bilang, tabiat-tabiat hidup yang berdosa, keinginan daging adalah perbuatan daging, yaitu tabiat-tabiat hidup kita yang berdosa, itu dibawa masuk, padahal jemaat ini sudah dididik, sudah diatur dengan baik, sudah diatur, sudah dididik, nasihati oleh Rasul Paulus, bayangkan Rasul Paulus punya perjuangan yang begitu besar, mendidik jemaat ini, mengenal Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, kemudian orang-orang dunia masih dalam gereja, menawarkan persinahan, kenajisan, pornografi, belem-belem porno, belem-belem telanjang, ditawarkan bagi jemaat ini. Jadi itulah sebabnya, Rasul Paulus menulis surat, ingatkan Timotius, yang bukan saja keinginan daging, firman Tuhan tadi berkata, saudara, keinginan mata, saudara, keinginan mata dapat melahirkan segala macam dosa, sebab hampir semua dosa itu, dimulai dari mata. Hampir semua dosa yang kita buat itu, saudara, dimulai dari dosa. Kejadian 3.6, kita lihat contoh, itu nyata dari perempuan, yang bernama Hawa. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil, dan keterusnya. Jadi Hawa memperhatikan itu pohon, Hawa memperhatikan buahnya, semua bermula dari mata. Kita mulai berpikir bagaimana ya, pohon natal di rumah saya. Bertahun-tahun saya tidak punya pohon natal. Suami saya bilang, maaf tidak usah beli pohon natal, karena kita jadi pohon natal dalam rumah. Wanita-wanita mulai sibukkan diri. Pergi bagaimana tuh? Mall, mall. Mulai lihat, kenggorde perlu diganti, HP juga perlu diganti, tas juga perlu diganti, sepatu juga perlu diganti. Boleh membeli kalau kita uang banyak, dan kalau itu kebutuhan. Amen, saudara. Nah ini perempuan-perempuan di kota Ephesus, masuk dengan gaya hidup situ, mereka di dunia, masuk mempengaruhi jemaat ini. Dengan keinginan-keinginan mata mereka. Hati-hati, saudara, dengan mata kita. Wanita-wanita mulai melihat. Wanita mana sih yang kaya di gereja ini? Supaya kita berikan, kita buat grup-grup sosialita. Kita bilang, Anda salah gereja. Karena di sini ya ekonominya, apa? Meninggah ke bawah. Jadi Anda cari gereja itu salah. Grup-grup sosialita di kota Ephesus. Wanita-mita kaya yang tidak tahu, kekayaan mau tari di mana. Masuk dalam gereja Ephesus. Ayo kita bikin grup sosialita. Kita pamerkan kekayaan kita, harta kita. Supaya orang tahu siapa kita. Saya mau bilang sama saudara seperti ini. Yang saudara perlukan itu Tuhan. Karena harta, dia buat sebuah set siwa kita. Uang boleh ada pada satu titik tertentu. Gue jadi bisa tolong saudara. Hanya Tuhan Allah yang ciptakan saudara dan saya. Yang dolong saudara. Laki-laki juga tidak mau kalah. Laki-laki Ephesus masuk dalam gereja dan berkata, Ayo kita lihat dulu cowok keren mana ya. Kita bikin grup-grup cowok keren di gereja. Dan sama bila Anda salah gereja, kalau Anda masuk sini, sebab di sini tidak banyak keren. Jadi kalau Anda masuk untuk buat grup-grup cowok keren, di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Lalu masuk juga orang-orang pacaran. Dari kota Ephesus masuk, mereka juga tidak mau kalah. Ayo kita lihat dulu siapa-siapa di gereja ini ada pacaran. Sini-sini kita jadikan satu grup. Orang-orang pacaran. Dan saya mau bilang Anda salah. Karena di sini ada orang pacaran. Amin saudara. Khususnya senyap. Ada, tapi tidak ada grup-grup itu. Kalau Anda sudah dewasa, sudah punya kerja, punya uang, sudah beli rumah atau kos-kosan, Anda menikah. Tapi kalau Anda ada di mamah, yang Bapak pengkat dia, maka jangka, maka jangka, karena Anda mau kasih maka, Anda bina yang apa? Itu dia. Jadi saya mau bilang tidak ada grup-grup itu di sini. Itulah sebabnya Rasul Paulus tulis-tulis tegas kepada orang-orang Korintus, Eh, aku dengar ada perselitian antara kamu. Satu dari Apolos, satu dari Paulus, satu dari Yesus Kristus. Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Kami hanya hamba-hamba. Ini grup-grup ini nih. Kami dari grup sosialita, tidak ada orang yang bisa menentang kami. Kami dari skup orang-orang pacaran, grup-grup ini, tidak ada orang menentang kami. Kami dari grup-grup apalagi tadi, pacaran, tidak ada orang menentang kami. Lalu yang sisa, yang saya masuk grup nih, katanya masuk grup mana, saudara? Halo? Katanya yang susah-susah, masuk dalam grup kesusahan. Nanti katanya tambah susah lagi. Tidak ada grup dalam gereja, saudara. Kita semua datang sebagai umat Tuhan, merindukan Tuhan. Yang ada cuma PKS, anak, remaja, yud, orang dewasa. Yang lain sisa, yang ada. Jadi jangan Anda bangun grup-grup di gereja ini. Anda datang butuh Tuhan. Anda perlu Tuhan, dan Anda diberkati Tuhan. Jadi mata nih jangan diasa barang. Itu yang Rasul Paulus katakan. Hal-hal ini membawa perselisihan dan akhirnya perpecahan. Saudara, lihat Gihasi. Gihasi melihat barang-barang yang dibawakan oleh Naaman. Barang-barang mewah. Kok Tuhan saya berada sekali ya? Timbul keinginan waktu dia lihat. Waduh, anting-anting ini cocok berbentang bini. Haduh, galang ini cocok berbentang bini-bentang kaki. Haduh, galang ini cocok berbentang bini-idong. Haduh, bisa taruh di istri saya punya pusar. Haduh, bosku bodoh sekali memang. Cuma tinggal berdoa-berdoa-berdoa, saya tahu apa-apa tentang model, tentang apa, hidup, apa, orang bermodel, orang bastel. Jadi ya, bodoh sekali. Bep-bentang bini, Bep-bentang bini. Timbul keinginan ketika dia melihat, ingin memiliki, akhirnya dapatkan dengan cara yang salah. Dan akibatnya, kusta kenal, dan dipecat dari pelayanannya. Setelah dia akan keinginannya, menghancurkan hidupnya. Tuhan sudah bilang, jangan ambil apapun itu di Jericho. Tapi waktu dia datang, dia lihat, wow, bagian ini sangat bagus, ini emas-emas batangan, aku ambil, aku sembunyikan. Mata membuat dia, keinginan mata, waktu dia lihat, dia inginkan hal itu. Dan akhirnya membuat dia kepada kebinasaan. Jadi hati-hati dengan mata. Serah lia yudas, berdaharlah dari pelayanan Yesus. Setiap hari pegang uang, setiap hari mata lia uang. Setiap hari pegang akang. Lalu, waktu lia pegang akang, hati garu-garu, lalu ingink akang. Makin liat, hati ingink. Mulai pancuri, lalu terikat yang pancuri, pancuri, pancuri. Akhirnya mati dalam dosa dan binasa. Selara mata kita ini harus dijaga baik-baik. Anda bekerja di kantor-kantor, yang dikasih kesempatan untuk memegang uang kantor, sebagai benda harap, pemimpin-pemimpin proyek, hati-hati. Karena selalu liat, apalagi Natal dekatnya. Aduh, kulkas rusak lagi. Aduh, masih cucu-cucu rusak lagi. Kesempatan. Bos kan mengatir detak. Nah, bos-bos baginya bahaya. Tapi saya percaya di hari hidup aman tidak ada. Saya bilang juga untuk pastor An-An, ingatkan dalam nama Tuhan Yesus, uang ini bukan Oseh punya. Uang ini Tuhan Allah punya. Oseh kore akan Tuhan berurusan. Oseh kore sadiki, Tuhan bilang Tuhan Allah bilang akan berbesar. Jadinya coba-coba. Suami saya jujur, saudara. Dia diajarkan kejujuran di rumah kami. Dan tidak boleh ambil orang marah, apalagi di gerita. Jadi saya sudah belahan begitu, wanti-wanti dia. Tapi saudari, dia berpakaian sederhana. Dia tidak berpakaian yang menyolong. Kalau sudah menyolong, pikiran saya sudah melayang. Ini dapat, uang dari mana? Tapi memang Tuhan melalui Bapak ya, Tuhan angkat peseran. Dan uang yang ada di gereja ini tetap terpelihara, tetap terdekat. Setiap orang yang hitung uang, didoakan. Setiap kami ambil uang, kami doakan, kami taruh tangan. Dia tidak tahu pin yang saya pegang, dan saya tidak tahu buku. Buku ada di dia, pin di saya. Jadi ketulah saya tahu. Masih-masih tidak tahu. Jadi saudara kekasih, itu bukan uang saudara, itu uang Tuhan. Saudara kasih di sini, jangan saudara topo darah, itu uang Tuhan. Tidak, itu uang Tuhan. Saudara kasih buat Tuhan Allah di gereja ini. Dan di gereja ini ada orang yang mengatur angkak. Jadi bukan lagi uang saudara, tapi itu uang Tuhan. Serah Daud melihat istri Uria, Batseba yang lagi mandi, timbul keinginan di hatinya. Coba kalau dia lah satu kan, ya cukup jua. Saya pikir, dia punya nama baik, akan terjamin. Orang akan tulis biografinya sebagai laki-laki yang mengasihi Tuhan, luar biasa tidak punya cacat. Tapi saudara lihat, liah satu kali. Coba siapa mandi. Aduh, itu siapa tadi, balik ulang dulu. Aduh, aduh, Tuhan kuduskan. Tapi aduh, aduh Tuhan, satu kali satu Tuhan. Satu kali lagi, liah saja Tuhan. Coba kalau satu kali pikir, itu yang masalah. Ulang-ulang liahkan. Akhirnya juga, dia jatuh dalam dosa. Sering melihat dengan salah, riwayat hidupmu akan jadi rusak. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, di rumah, kalau Anda sudah punya istri, fokus mata Anda, balik, Anda punya istri. Yang serata di gereja ini, fokus wanita manang, lagi bujang, yang saya harus jadikan istri selir. Anda punya mata Anda, lihat Anda punya istri ya. Jangan ganggu anak-anak ini. Apalagi Anda punya kaki, satu balas sudah di, apa sana tuh? Iya, BNT yang satu ke sana, Taino. Tapi saya tahu, bapak-bapak di sini tidak ada. Amen atau aman? Yang nyaut itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Simson juga demikian. Dia inginan matanya menghancurkan hidupnya. Dan dia ini, 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 ini. Dia pikir, Tuhan, tapi padanya dia tidak tahu. Tuhan tinggalkan dia, dan dia hancur. Jadi hati-hati dengan mata kita. Istri-istri juga demikian. Selain kain kenggorden, dan hiasan-hiasan Natal, Anda juga hati-hati untuk orang pelaki. Kalau disertai orang pelaki, jangan kore dia lagi. Anda pelaki, Anda tuh. Amin? Nah, pada zaman ini ada berbagai macam tontonan elektronik, bertambah luar biasa, dan sangat menarik hati. Gambar-gambar dan tontonan di televisi. Film-film Korea, India, sampai mau homsel, sabar dulu ya. Kita kasih habis film India, ini dari Korea. Tunggu ya pemimpin homselnya. Lalu pemimpin homselnya bilang, iya, kalau betapa-betapa jalan pergi. tutup si pohomsel, berangkat betapa. Supaya kamu tahu, bahwa Tuhan Allah harus diprioritaskan. Bukan kamu punya film India dan Korea. Video-video porno ditampilkan, membuat orang kerasan menjadi rusak dan hancur. Mata cuma lihat balem porno terus. Mata lihat Tuhan itu, itu telanjang. Itu yang selalu dilihat. Jadi hari ini Tuhan mau bicara buat kita, hati-hati mata kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keangkuan hidup. Yang berikut keangkuan hidup. Orang yang angkuh, menganggap dirinya lebih unggul, lebih prepestasi, lebih terhormat, lebih tinggi. Itu orang angkuh. Dia merasa bahwa dia lebih terhormat dari orang lain. Dia merasa dia lebih unggul dari orang lain. Dia merasa dia lebih tinggi dari orang lain. Itu orang angkuh. Orang-orang seperti ini menuntut penghormatan serta perhatian yang berlebihan. Mereka memperlakukan orang lain dengan tidak hormat dan hina. Mereka mengejar kehormatan. Membanggakan diri dengan gelar-gelar dan cabatan yang mereka miliki supaya orang hormati. Itu yang terjadi di Jemaah. Eh, Yesus. Saya punya gelar ada 300 di balang tahun. Jadi kamu harus hormati saya. Kita tidak perlu, sedang. Tidak perlu penghormatan manusia. Manusia yang hormati kita tidak berdua, tidak masalah. Amen. Amen, saudara. Iya. Tidak perlu kita seperti itu supaya orang hormati kita karena kita punya titel-titel di belakang kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini. Dia tunjukkan kepada Jemaah Tuhan yang ada di kota Ephesus. Supaya orang lihat tiga hal yang tadi itu. Hati-hati sepenuhnya sama seorang gereja. Anda boleh punya titel yang banyak cabatan kedudukan sana. Tapi di gereja, semua sama. Jemaah Tuhan. Amen. Terlalu lihat di surga pun malaikat-malaikat yang tua-tua, tua-tua di hadapan Tuhan itu lempar mahkota. Bapak Gembala juga sudah ajarkan kita tentang mahkota dilepaskan. Itu dilepaskan supaya orang menghormati Tuhan. Setiap kali ada mahkota titel atas kapala, sehingga orang lawan data. Anda boleh punya titel, tetapi Anda tetap rendah hati. Karena yang kasih Anda berhasil dan sukses itu Tuhan. Bukan Anda. Amen, saudara. Supaya kita tidak tepuk dada, kamu harus hormati saya. kamu harus tahu siapa saya. Rasul Pahal bilang, Rasul Pahal bilang untuk Timotius, hati-hati, tiga hal itu. Jaga jemaah itu baik-baik. Bapak, Ibu, Saudara, Ephesus merupakan sebuah kota yang besar di wilayah Roma dengan daya tarik dunia yang sangat luar biasa. Itu kota Ephesus dulu. Jadi Ephesus ini merupakan sebuah kota yang besar di wilayah Roma dengan daya tarik dunia sangat luar biasa. Kota perdagangan yang dipenuhi dengan kuil-kuil penyembahan. Baik kepada Kaisar, maupun juga kepada Dewi Artemis yang juga syarat dengan berbagai hiburan penuh kebejatan. Hiburan-hiburan ini penuh kebejatan, kerusakan, kebebrokan, dan keburukan moral. Hiburan-hiburan ini membuat mereka punya moral itu rusak. Makanya Paulus nasihatkan Timotius, hati-hati dengan cuman-cuman. Supaya jangan terlibat dengan penyembahan kepada Kaisar dan Dewi. Dan jangan masuk dalam pesa-pesa, karena pesa-pesa itu membuat mereka punya moral hancung dan rupa. Itu yang dibilang pasir-pesa. Berbagai tawaran dan fasilitas yang tersedia menjadikan Ephesus sebagai salah satu daerah tujuan yang menarik, baik bagi para pendagang maupun wisatawan, termasuk juga para penyesat dengan segala pengajaran dan filsafat-filsafat yang kosong yang punya tujuan mengelabui umat Tuhan. Saudara lihat, itu gereja Ephesus seperti itu. Jadi betapa pentingnya Rasul Paulus bagi pemimpin kasih ingat Timotius yang saat itu menjabat di sana untuk melihara itu jemaat baik-baik. Artinya kalau sudah cari doang, sudah dapatkan doang, sudah ajarkan doang, apa? Lidungi doang, jaga doang dari orang-orang yang jahat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan, diinginkan, melalui suratnya ini Rasul Paulus menasihatkan agar umat Tuhan sungguh-sungguh melatih diri beribadah. Dia bilang, latihlah dirimu beribadah. Karena ini sangat penting. Setiap kita, gereja Tuhan sedang diperhadapan dengan kenyataan yang terjadi di dunia saat ini, setiap kita, gereja Tuhan mengenapi hal ini. Penyesat masuk untuk menghancurkan gereja Tuhan. Seperti saya, saya di sini tidak ada. Amin, saudara. Karena roh kudus bergerak di tempat ini. Hal-hal supernatural bergerak. Dan orang tidak bisa untuk buat dosa di tempat ini. Orang tidak bisa untuk buat kejahatan. Roh kudus akan kasih tahu kami, hamba-hamba Tuhan. Karena sekarang kami bergerak dalam dunia supernatural. itu yang terjadi. Arus dunia dan penyesatan begitu deras mengalir masuk, menyerbu masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan rohani. Dan saudara, saya mau katakan buat kita semua jemaat dari hidup Ambon. Kita tidak bisa lagi berpuas diri bahwa saya ini anak Tuhan. Bahwa saya orang Kristen. Setiap hari saya beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau tanamkan buat saudara. Saudara harus berjumpa Tuhan. Jadi bukan segenar saudara datang ke gereja supaya orang lihat wow hari minggu ada di gereja. Tidak. Saudara saat datang di gereja, saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Saudara harus bertemu Tuhan secara pribadi. Dan saudara harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Anda datang ke gereja betul, tapi Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Berjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah hidup Anda. Anda datang ke gereja, Anda perlu Tuhan. Anda rindu, Anda lapar. Maka Tuhan hadir buat Anda yang laparan haus akan Tuhan. Dan waktu Tuhan hadir, Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan mengubah cara pandangmu. Tuhan akan mengubah hatimu. Setiap kali kita berjumpa Tuhan, Tuhan akan ubah hidup kita. Itulah sebabnya datang yang kerinduan dan kehausan. Bukan seperti tanggal lihat bahwa kita ada beribadah. Jadi pertanyaan saya buat saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalaminya, kami dari gereja siap menolong Bapak Ibu Saudara. Baik untuk pelayanan pribadi maupun juga pelayanan pelepasan. Saya mau bilang, pelayanan pelepasan sangat penting. Jadi akhir-akhir ini kami banyak mengalami, kami banyak mendoakan atau melayani pelayanan pelepasan. Dan saya berdoa, semua jemaat Tuhan harus mengalaminya. Karena kita semua lahir dari kehidupan yang berdosa. Kita berbau dan kehidupan yang berdosa. Kita lahir dengan masa lalu yang menyakitkan. Seperti kemarin, kita bawa kisah kita di hati kita. Kita bawa rasa pahit di hati kita. Waktu kita kecil, kita tidak rasakan kasih sayang. Orang tua kita tidak akui kita lahir. Mungkin orang tua ingin kita anak laki-laki. Tapi yang lahir anak perempuan dan Anda tertolak dalam kandungan. Itulah sebabnya waktu Anda besar, Anda ingin diakui. Anda melihat, menyaksikan perbuatan orang tuamu di rumah. Mama, Bapak, Bapak pukul, bakal lahir. Anda menyaksikan Anda punya Bapak pukul, Anda punya Mama dan itu menyakitkan. Dan Anda bawa sampai Anda besar dan itu sangat menyakitkan. Anda tumbuh sebagai orang yang pemberontak. Ada masa-masa kecil yang Anda lalui. Anda diperkosa. Anda mengalami aborsi dan dosa itu mengikat saudara dan dosa itu membuat saudara menderita dan Anda perlu ditolong di gereja ini. Satu anak berkata, Mama, saya aborsi banyak kali, bukan satu kali, tujuh kali. Saya bilang puji Tuhan, kamu masih hidup. Dan itu terjadi dan orang tidak bisa lagi tahan. itu dosa. Saudara, dosa perlu diakui. Tidak boleh sembunyi dosa itu. Anda perlu diakui. Anda perlu akui dosa Anda semuanya dilepaskan. Tidak perlu malu. Semua kita berbuat dosa. Dan kita perlu dilepaskan. Amin saudara. Datanglah kepada kami hamba-hamba Tuhan. Karena kami siap untuk melepaskan saudara dari dosa-dosa itu. Dosa masa lalu. Itu ada di area hati Anda. Kepahitan sakit hati itu Mama, Papa, untuk tetangga, untuk orang-orang yang dekat Anda. Itu perlu Anda lepaskan, perlu bebaskan. Anda bertumbuh di dalam kepahitan dari masa kecil. Membuat Anda bertumbuh jadi pemberontak. Anda menghabiskan waktu nightclub. Anda menghabiskan waktu diskotik. Anda menghabiskan waktu minuman keras. Anda menghabiskan waktu yang kemabukan pesta pora. Karena Anda mau orang akui Anda. Anda mau orang mengasihi Anda. Tapi saya mau bilang, itu cara yang salah. Anda perlu ke gereja. Anda perlu dilepaskan. Kalau Anda rasa hati, Anda tidak nyaman, datang di sini. Karena kami akan lepaskan. Kemarin saya lepaskan, hari Rabu itu sampai saya pulang malam itu jam 11 ya, hampir rumah. Itu hanya berapa orang, empat atau lima orang yang kami layani. Perlepasan. Saya bilang, itu ruang anak di bawah itu. Satu Bapak waktu dilepaskan dari tradisi, ada di cerita, sudah tidak tahu. Dia mengamung, saya bilang, bahwa Sambat Tuhan kemarin mengkali dengar di Bapak Uci Romir pun rumah. Dia pegang tombak, dia pegang panah-panah, dan suaranya itu seperti orang peperangan. Tapi waktu kami berdoa, semua sudah dibukakan. Jangan takut. Dan saya mau bilang, kalau Anda masuk, kami mau doakan Anda sebuah perlepasan, Anda harus akui. Walaupun Anda tidak mau, itu yang membuat Anda tidak bisa terlepas. Memang Tuhan akan buka kami, apa yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Tapi Anda juga harus akui. Berdoa dengan seseorang, saya bilang, kenapa sih orang ini sih? Doa, tapi ada apa sih? Tuhan, buka. Saya lihat peti mati itu berjalan. Saya bilang, Tuhan, ini apa sih? Ini ada tradisi, saya lepaskan dia. Setelah saya bilang, sebenarnya ada apa? Coba ngomong. Sebenarnya kamu simpan apa di hati? Dan setelah tahu dia bilang, Mama saya mati, dan Nenek saya suruh bawa makanan setiap saat di mama kuburan. Kalau orang sakit hati kami, saya bawa kuburan. Dan saya bilang, Mama orang ini sakit hati kami. Orang ini membuat kami. Jadi tunggu saja tiga hari mati, lima hari mati. Dan kalau Anda di situ, saya mau bilang, Anda perlu pelanam pelepasan. Kalau tidak Anda ada di gereja supranatural, tapi Anda tidak mengalami hadirat Tuhan. Setelah diberkati, saya rindu saudara diberkati. Saya rindu ekonomi saudara diubahkan. Saya rindu anak orang-orang diberkati. Dari mana saya jalan? Tidak ditemui seorang Bapak di gereja ini. Saya melihat dia, hati saya sedih. Karena mereka ekonominya di bawah. Saya cuma melihat ada beberapa uang di dalam itu, Bukit saya. Itu uang bersemangat saya selalu siapkan di yang bersih. Jadi saya berkati Bapak itu. Tuhan, rumah Tuhan, satu sosial mereka. Tuhan mereka tidak jadi orang kina. Tidak jadi orang itu. Saya selalu berdua sampai jemaat ini. Yang ke bawah itu, ekonominya di bawah itu, di rumah. Anda layak untuk hidup diberkati. Anda layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Anda layak untuk hidup menikmati yang baik dari Tuhan. Setiap itu, kalau Anda terikat dengan roh-roh yang jahat, ada tisad terisi, Anda perlu dilepaskan. Ketika Anda dilepaskan, baru Anda lihat mujizat Tuhan. Kalau kasih maka Mama dan Bapak di kuburan-kuburan yang kue-kue, Anda perlu dilepaskan. Menangis di kuburan-kuburan, Anda perlu dilepaskan. Kalau saudara marah saya, saudara begini, kuburan saudara punya keluarga. opa tolong-tolong mama ini hotbo-hotbo, betul di gereja. Betul saya mati, saudara mati. Karena orang kampung selalu begitu, saudara. Pokoknya masalah, tapi lapor di kuburan. Masalah lapor di kuburan. Makanya dong pukukan sama kuburan. Sedih terus, susah terus. Nah Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan dua peringatan keras bagi umat Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4, ayat 7 tadi, kita lihat, yang pertama, jawilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Pertama. Dan yang kedua, latihlah dirimu beribadah. Ini peringatan keras bagi umat Tuhan yang ada di sana, jemaah Tuhan yang ada di Ephesus. Yang pertama, jawilah takyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Biasa dulu, kalau di kampung kita tidur, kita selalu orang tua cerita dongeng toh. Ada yang pernah begitu? Kalau masa ini tidak dongeng lagi, mungkin ada tapi sedikit. Tapi biasa dulu. Kalau kalau mau tidur, Bapak atau Mama cerita dongeng. Betul? Bapak Ibu, pernah cerita dongeng ke saya? Bapak Ibu, Ibu Dina, dongeng apa? Kes jantai terugas. Bapak Ibu, saudara, kata takyul dalam ayat ini adalah kata Yunani. Kata Yunani artinya babolos. Ya artinya cerita-cerita yang sama sekali, tidak suci. Cerita-cerita yang tersemar, omongan-omongan atau pembicaraan yang kosong. Itu takyul. Semua tahu takyul ya? Kok ada yang tidak tahu? Takyul. Coba semua bilang takyul. Ya. Jadi itu cerita-cerita yang sebenar. Itu omong kosong saja. 1 Timotius 6, ayat 20 berkata, Hai Timotius, pelihara lah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindari omongan kosong yang tidak suci. Pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi itu omong kosong saja. Bahkan di 2 Timotius 2, ayat 16, tetapi hindarilah omong kosong yang tak suci, yang hanya menambah kepastikan. Jadi itu cuma omong kosong. itu takyul, cuma omong kosong. Tahyul adalah suatu kepercayaan yang tidak berdasarkan akal sehat dan kebenaran. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tapi sebenarnya tidak demikian. Seperti tadi saya bilang, pergi di kuburan, menangis, mama pulang untuk ramas tetangga di sebelah. Karena ambil saudara punya tanah sejengkal. Saudara lapor di sana atau saudara lapor saudara punya adik, ambil bapak pun tanah warisan sejeng bagian yang betta. Lalu bawa persembahan-persembahan. Lalu berpikir bahwa ada kekuatan dalam kuburan. Saya mau bilang tidak ada kekuatan lagi. Seperti itu. Kalau orang sudah mati, dia sudah pergi. Roh ini sudah diangkat pergi. Seperti gembala kita. Rohnya sudah dibawa pergi, dimuliakan di hadirat kekudusan Bapak. Yang ada tubuh itu nanti kembali ke tanah. Jadi itu tidak punya hubungan lagi. Jangan pergi di kuburan karena tidak punya kekuatan. Itu tidak sakti. Itu tidak benar. Sumber kepercayaan ini bisa berasal dari ajaran turun-temurun, petua nenek moyang atau leluhur, adat istirah setempat, atau langsung dari roh-roh jahat. Betul saya ingat di kampung kami juga. Lalu Desember tiba 24 sore itu siang setangga kami sudah pergi bawa itu cari bunga-bunga satu hari. Cari bawah dibaki. Hidup di mana? Kuburan. Mulia Bapak dulu. Tapi saya bilang, kenapa kita pun Bapak nih? Saya bilang, tapi kuburan. Pertanyaan nenek keteteh. Tapi saya akhirnya selesai tinggalnya mama dan mama. Tidak ada hubungan dengan kuburan. Saya harap jemaat Tuhan tidak boleh percaya hal demikian. Kalau mau susun jam-jam tiga atau jam ampasnya bangun lalu bergerak sana. Saya bilang, eh saya taruh jasko dengarnya. Tetap puluh laki sudah dihadirat kekudusan. Bapak sudah dimuliakan. Oh saya kan berangkat dan saya berumah. Saya mulai bergerak di sini. Karena roh kudus ada bergerak di sini. Mesti berangkat. Saudara, kalau saya begitu mulai duduk manang, siosu natal dekat nih. Hayo, hayo bagaimana siapa mau masalah poyong hai? Siapa mau masalah lagi Tuhan nih? Suseng ada lagi. Tidak boleh, saudara. Saudara tidak boleh biarkan hati saudara hanyut dengan perkataan-perkataan orang tua tua yang seperti gitu. Tidak punya kekuatan. Tidak ada lagi, saudara. Itu ajaran turun-temurun saja. Itu tahiyun seperti begini. Kalau janji pulang kampung harus pulang. Kalau saya pulang mati. Betul? Oh, apalagi dia ketang kampung, saudara. Pulang Nusala, saya pulang mati. Jadi harus cepat pulang. Uang ada, saya uang ada. Lari kantor sama juga harus pulang. Janji, tepatkan janji itu. Lalu saudara, janji Tuhan, perintah Tuhan untuk ketang, saya bikin. Perintah negeri kampung itu ketang lari pulang karena takut mati. Saya percaya saudara juga begitu. Kalau saya pulang, janji itu, ya, saya pulang di kampung. Lalu tiba-tiba saya jadi. Saudara mulai ketakutan Tuhan, Betul ini pasti mati. Maka lari pulang. Saya harap tidak seperti itu, saudara. Tidak. Itu iblis menyesatkan saudara. Iblis membuat ketakutan buat saudara. Itu tidak Alkitabia, saudara. Tidak boleh beri jarum, minyak tanah waktu malam. Pak Yul membuat ketos yang membelas kasihan buat orang. Karena ketos, percaya akan jadi perketos. Jangan sapu rumpu malam-malam. Saya punya suami segala hari sapu rumpu malam. Tunggu mati karena itu orang bersih. Itu sih bisa berjalan ada sampah atau rasa kakinya itu seperti pasir. Setiap saat itu sapu begitu. Itu harus sapu. Satu oma bilang, Om Jonya sapu rumpu malam-malam, Om Jonya. Nanti akan begini. Sapu saja oma, rumah kotor. Karena saudara malas saja jadi mulai pakai itu ajaran-ajaran turun-temurun. Tidaklah malas sapu itu rumah. Jangan duduk di pintu kalau ada hamil. Taruh paneti di sini. Jarum-jarum. Apalagi gunting-gunting. Kalau ada hamil. Kalau ada hamil jangan pakai handok di sini. nanti bayi tablet apa segala macam. Aduh, saudara begitu percaya akang. Saudara perhatikan orang-orang hamil sebenarnya pakai handok bertaruh di sini. Karena dong ikuti akang. Saya harap di sini tidak boleh. Itu percaya tak yuk. Jangan foto tiga orang. Di tengah apalagi. Nanti mati cepat. Jangan tanah pohon papaya di depan rumah. Nanti anak perempuan saya mendapat jodoh. Karena begitu yang takut terhadap takuyul. Apalagi ke orang mati. Lalu saudara duduk di muka pintu. Saya pernah gak kakak saya mati saya duduk di muka pintu. Kupu saya bilang bahunya duduk di situ. Mengapa? Nanti orang mati saya yang bisa jalan. Hei! Saya paling marah saudara kalau bilang halal begitu. Nanti bapak musim bisa masuk. Hei! Dengar sekali dia sumatis yang ada penghubungan yang halal begitu. Yang lewat itu setang. Terampak. Beta bilang Beta dulu di sini. Beta mau jaga. Dia mau lewat. Dia mau lewat. Beta nih. Beta berdua di sini. Kupu mati. Kalau begitu memakang-makang orang saudara. Itu sembah tu itu. Tak bisa percaya di sini. Tidak ada. Semuanya percaya Tuhan. Amen. Tahyul-tahyul ini berkembang sumber dalam masyarakat dan dipercaya. Maka karena percaya akan jadi. Bahkan banyak orang Kristen dan percaya tahyul. Setiap minggu ada di rumah Tuhan. Semua melani Tuhan. Tetapi tetap percaya tahyul. Dan terlibat dalam praktek kuasa kegelapan ini. Saya harap Anda tidak demikian. Firman Allah dengan tegas berkata jauhilah tahyul. Jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi. Jauhilah orang-orang yang suka menceritakan tahyul-tahyul. Jadi saya bilang oma-oma kekari hidup aman. Jangan cerita tahyul-tahyul para anak cucu. Cerita Firman Allah buat mereka. Waktu kau tidur. Waktu kau berjalan. Waktu kau berbaring. Waktu kau duduk makan dengan mereka. Atau buat perjalanan. Katakan Firman Tuhan buat mereka. Ajari mereka Firman Tuhan. Perkenalkan Yesus buat mereka. Jangan anda cerita dongeng dan tahyul. Batu badaung. Nanti anak-anak itu bertumbuh dalam cerita-cerita itu. Lalu telinga mereka tertutup tidak mau mendengar Firman Tuhan. Jauhilah cerita-cerita itu. Itu tidak benar. Itu tidak sesuai Firman Tuhan. Dan kita semua jangan menaruh telinga kita untuk cerita-cerita demikian. Cerita-cerita omong kosong. Cerita-cerita yang tidak benar. Dan kita semua bilang orang yang mempercayai tahyul pada akhirnya akan terus dihantui dan diintimidasi rasa sakit yang tidak beralasan. Orang itu akan takut mati. Takut sial. Takut rejakinya hilang. Karena dia jadi dihantui oleh cerita tahyul itu. Ketakutan yang disebabkannya ketakutan yang disebabkan karena mempercayai tahyul adalah pertanda bahwa Anda sudah masuk dalam perangkat sebabkan Iblis yang adalah Bapak segala pendusta. Kalau Anda sudah masuk dalam sebabkan ini saudara takyul ini saya mau bilang Anda perlu dilepaskan. Anda perlu dibebaskan. Kalau tidak Iblis akan tuduh Anda kamu belum pulang kampung nanti kamu mati. Kamu belum pulang kampung nanti kamu mati. Kamu harus bersakras bagaimana pulang kampung ya. Kalau kampung di KJK saya masalah. Tapi kalau kamu di BMBD apa tulang Maluku Tenggala Barat Daya ya butuh uang yang banyak untuk pulang. Atau Anda punya kampung di mana lagi? Lupa saudara punya kampung. Itu buat bawa uang yang banyak. Jadi karena ketakutan suara-suara itu. Jadi Anda jadi ketakutan. Orang keresen yang masih percaya tahyul sama artinya berkompromi dengan kuasa kegelapan. Jadi kalau Anda masih percaya Anda sementara berurusan dengan roh-roh jahat. Anda percaya tahyul Anda sementara dijajah oleh roh-roh jahat. Karena tahyul itu akan intimidasi Anda. Dia akan menjajah Anda. Membuat ketakutan sehingga Anda merasa hidup Anda tidak akan pernah diberkati. Serah Tuhan janjikan hidup kita diberkati. Percaya tahyul daripada percaya Tuhan. Dan ini adalah persingahan secara rohani. Dan Tuhan benci perbuatan seperti itu. Jadi kalau Anda percaya pergi kuburan ada kuasa Anda percaya bahwa perkataan ini benar dari cerita nenek moyang turun temur leluh-leluhur maka saya mau bilang Anda bersina secara rohani. Anda percaya Tuhan tapi Anda juga percaya roh-roh orang mati. Dan Anda bersina dan daripada Tuhan Tuhan benci dengan Anda. di saya 29 ayat 13 berkata dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihapalkan. Kita lihat katong ada di gereja katong menyembah Tuhan tapi katong hati jauh. Mengapa? Karena katong hati ada di antar di percaya setang percaya titen moyang percaya kuasa-kuasa gelap percaya orang-orang mati. Biasa Natal ini kan orang mati pulang tuh. Jadi siap-siap sekali. Saya harap dalam nama Yesus, saudara sudah tahu kebenaran sudah dibuka. Jangan saudara berurusan dengan kuburan. Ambor-ambbor bunga. Karena kalau saudara sempinggi saudara masa berdosa. Lebih baik uang ambor rumah itu saudara ambor akan di gereja juga. Amin, saudara. Ya, ini sangat keras buat kita semua. Kemarin, saudara waktu kami menyembah di bawah dua hari lalu waktu kami menyembah di bawah waktu kami masuk alam supranatural saya dengar suara Tuhan buat saya, saudara. Tuhan bicara buat saya. Leni, Tuhan bicara buat saya. Mereka tidak setia kepada aku, Leni. Jangan kaget, saudara waktu menyembah. Ulang-ulang itu mereka tidak setia kepada aku. Mereka tidak setia kepada aku. Mereka bohongi aku. Mereka tidak bawa perpuluhan di rumahku. Mereka tidak bawa persembahan di rumahku. Mereka bohongi aku. Mereka tidak setia dengan aku, Leni. Tidak setia mereka. Sudah saya menangis, saudara. Saya menangis, dihadirah Tuhan. Tuhan, muridanya ini sungguh-sungguh. Mereka berdoa. Tuhan bicara buat saya demikian. Mari kita berdoa. Sebenarnya ini ada apa yang terjadi. Ternyata tahu, Tuhan buka bagi kami. Orang-orang yang tidak bawa perpuluhan di gereja, orang-orang yang tidak bawa persembahan di gereja, dia pelayan-pelayan tapi tidak bawa. Dan juga jemaat Tuhan. Tuhan buka bagi kami. Oke? Betul, Mereka? Pastor Ewin? Pastor Dina? Pastor Lady? Pastor Ang? Pastor Roni? Kak Leni? Semua dibuka. Dan sebelum mati kita berdoa, kita juga di rocahan. Kita lepaskan jemaat-jemaat supaya mereka tahu bahwa perpuluhan. Kembalikan karena itu punya Tuhan. Mereka bawa perpuluhan Tuhan. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, ingat, jangan bohongi Tuhan. Kami menangis, kami minta ampun dihadapan Tuhan. Atau semua yang jemaat Tuhan. Yang salah, Tuhan ubah mereka. Dan mereka bawa itu perjemaan. Mereka taat buat Tuhan. Jelas, saudara. Ulang-ulang itu. Jadi sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, Anda percaya Tuhan, Anda menani Tuhan, tapi Anda tidak jujur dengan hati Anda. Anda tidak bawa perpuluhan di rumah Tuhan. Anda tidak kasih persembahan buat Tuhan. Anda tuntut Tuhan berkati saya. Tuhan promosi saya. Tapi Anda punya kewajiban, Anda tidak melakukannya. Anda tuntut Tuhan, Tuhan kasih saya ini. Dan Tuhan kasih buat Anda. Tapi Anda lupa diri, Anda tidak tahu diri. Anda tidak bawa apa yang merupakan hak Tuhan. Anda percaya Tuhan, melani Tuhan. Datang sebagai jemaat yang aktif, tapi Anda masih percaya takyuh, percaya adat istiadat, tradisi-tradisi, kepercayaan-kepercayaan yang moyang, Anda pegangnya begitu erat, daripada percaya perkataan Tuhan. Dan saudara, kepercayaan ini akan menghancurkan Anda. Setiap itu, jauhlah segala hal yang berhubungan dengan tahyul, kuasa kegelapan, dan percayalah hanya kepada Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan Anda suam-suam kuku, saudara. Jangan dingin atau panas. Jangan percaya orang mati, tahyul, tahyul, dongeng. Lalu Anda percaya Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak suka kamu, aku muntah kamu. Lebih baik kamu panas atau kamu dingin, jangan suam-suam kuku. Jangan kamu percaya seta roh-roh jahat, kekuatan roh-roh jahat, lalu kamu percaya aku, aku muntahkan kamu. Jadi lebih baik kamu panas atau kamu dingin. Lebih baik kamu bertobat sungguh-sungguh atau tidak bertobat. Jangan Anda bertobat, tapi Anda tetap menjalankan praktek-praktek kegelap roh-roh jahat. Kalau Anda sakit datang di gereja ini, supernatural berlangsung untuk Anda. Anda punya iman, kami doakan Anda pasti sembuh. Jangan Anda cari dukun mana di kota ini yang terkenal untuk Anda pergi di pedugunan. Tuhan bilang buat Anda, Anda akan menderita. Anda boleh sampai tempat itu di sumur Anda, Anda sembuh. Tapi Anda kembali, Anda akan mengalami penderitaan yang hebat. Dan kalau Anda tidak terpatir, tolong, nasibmu akan hancur. Ini keras buat kita semua, saudara. Supaya jangan kita nomor 2 akan Tuhan. Supaya jangan kita percaya Tuhan, tapi ada di sana kita percaya. Kita percaya Tuhan, tapi tradisi kita pegang erat. Kalau kita percaya Tuhan, percaya Tuhan. Kalau kita hidup berdosa, Tuhan marah, saudara. Tapi Tuhan mengasih kita, Dia mengampuni kita. Tapi jangan kau biarkan iblis untuk menguasai hidupmu, kau akan menderita. Jadi jangan suam-suam kuku, Tuhan muntahkan engkau. Tuhan diberkati? Iya, dongeng-dongeng. Berikut. Jangan dengar dongeng-dongeng nenek tua. Dongeng itu merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun. Dongeng termasuk ke dalam karya sastra lama yang berbentuk gelisan dari orang ke orang menyampaikannya dan ada juga yang membukukannya sebagai sebuah tulisan. Jadi cerita dongeng itu biasanya mengisahkan kejadian fiksi atau kayalan. Seperti kes dan teteruga itu dongeng. Itu dunia sekarang begitu, saudara. Kita lebih suka dengan dongeng daripada firman Tuhan. Kita lihat 2 Timotis 4 ayat 3. Karena akan datang waktu orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Itulah firman Tuhan. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Jadi mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Betul, saudara? Kalau firman Tuhan sudah keras, mereka cari orang-orang yang bisa berbicara untuk menyenangkan pendengaran mereka dan hati mereka. Mereka tidak suka dengan firman Tuhan yang keras, mereka suka dongeng. Mereka suka dengar tak kayul. Itu yang paling mereka sukai. Kita lihat 2 Timotis 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berpantah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu firman Tuhan punya tujuan. Didik kita, ajar kita, didik kita untuk hidup dalam kebenaran supaya hidup kita diberkati. Saudara, sekarang kita tidak suka dengan akang firman, kita lebih suka dengan dongeng, kita lebih suka mendengar cerita-cerita, menenangkan hati kita. Kita lebih suka begitu. Tapi saya mau bilang, saudara, mari kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendih-sendih dan sung-sung ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu firman Tuhan. Makanya kalau firman Tuhan datang, kadang kita tertusuk, kadang hati kita sakit seperti palu yang menghantam bukit batu. Itulah firman Tuhan. Firman itu hanguskan kita. Jadi kalau firman Tuhan datang, goncang hati kita, tusuk hati kita, yang perlu kita buat, bertobatlah. Jangan saudara cari yang sana tadi itu, dong ya. Cita-cita yang menghibur saudara. Cari orang-orang yang berbicara supaya saudara hati senang. Cari firman Tuhan. Firman itu tegur saudara, didik saudara, supaya saudara hidup dalam kebenaran. Dan ketika saudara hidup dalam kebenaran, selalu diberkati oleh Tuhan. Amen, saudara. Akan datang waktunya orang tidak terima ajaran sehat lagi. Ini waktu kita beritakan injil. Ini waktu kita penginjilan. Ini waktu kita bersaksi. Supaya orang-orang mengenal siapa Tuhan. Akan datang waktunya orang tidak akan mendengar ini firman. Karena begitu keras. Orang akan cari dongeng-dongeng. Orang akan cari pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati mereka. Mereka akan dengar hodba-hodba yang menyukakan hati mereka. Mereka akan cari hodba-hodba yang menyenangkan hati mereka. Mereka akan cari hodba-hodba yang mendukung mereka enam kejahatan. Itu akan datang waktunya. Dan ini sudah waktunya. Setiap itu mari sudah kita bergerak. Kita penginjilan. Kita buat jiwa-jiwa buat Tuhan. Perkenalkan Yesus buat mereka. Dan katakan ada janji Tuhan. Janji ini menghiburkan kita. Menguatkan kita. Dan janji Tuhan itu akan pasti tergenapi. Katakan buat mereka seperti itu. Karena ada waktunya. Mereka tidak akan mendengar lagi firman Tuhan. Jadi mari kita semua beritakan injil. Selama ini berapa bulan lebih ini kami semua setahap pastoral di gereja melakukan penginjilan. Setelah kami berdoa dalam alam supernatural Tuhan memberikan banyak hal-hal supernatural. Ada nubuatan dan penglihatan. Ada remah dari Tuhan. Dan banyak hal Tuhan beritakan. Dan sebelum kami pergi kami berdoa. Ada yang berdua pergi ke sini, sini, sini. Tapi kadang-kadang Tuhan juga kasih di dalam penglihatan kami. Kamu pergi ke sini, kamu pergi ke sini. Karena ada jiwa yang menanti. Dan itu terjadi sodara. Ketika hamba-hamba Tuhan ini berjalan dalam tuntunan roh kudus, mereka bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ini kesaksian mereka bisa sebentar dilihat. Puji Tuhan, shalom. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kesakitan yang sangat luar biasa. Apa yang hari-hari ini saya minta Tuhan kerjakan dalam gereja kami. Nah, tepatnya tanggal 14 Oktober itu saya dihubungi oleh seorang ibu lewat WA. Tapi karena saya tidak mengenal ibu ini, saya hanya say hi ke beliau tanpa menanyakan apa kabarnya dan lain-lain. Sehingga cerita dalam sebuah momen kami doa pagi itu tanggal 20 November. Dalam penyembahan kami saya disampaikan sebuah nubuatan oleh ibu Gembala dan saya yakin benar bahwa itu dari Tuhan. Nah, ibu Gembala sampaikan buat saya Pastor Ewin. Ada seorang ibu menghubungi Pastor Ewin dan meminta untuk dilayani beliau dengan seisi keluarganya. Selesai doa pagi itu kemudian saya mencoba mengambil HP saya WA saya dan saya coba scroll. Ternyata benar bahwa tanggal 14 Oktober itu ada seorang ibu yang mengontak saya dan kemudian saya kembali mencoba membalas beliau punya WA dan singkat cerita beliau mengundang saya ke rumahnya untuk sekitar sharing dan saya dengan istri saya kami ke rumahnya kami sharing banyak hal soal persepuluhan soal puasa soal lahir baru dan kemudian beliau minta dipertemukan dengan suaminya dengan semua anak-anaknya. Kami berdoa dengan mereka kami doa pelepasan doa pemutusan dan akhirnya keluarganya berkomitmen untuk benar-benar ingin mengembalikan persepuluhan yang selama ini belum pernah beliau lakukan mereka lakukan. Lewat persedia ini saya percaya bahwa rumah tangga ini akan dibawa oleh Tuhan dalam gereja kita lewat rumah tangga ini saya percaya bahwa rumah tangga-rumah tangga yang lain juga akan dipulihkan oleh Tuhan puji nama Tuhan saya percaya bahwa hari-hari ini akan ada banyak rumah tangga-rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan lewat pelayanan dalam gereja kami puji nama Tuhan Tuhan Yesus berkati Shalom Shalom Bapak Ibu Saudara saya menyaksikan tentang kejadian-kejadian yang supranatural terjadi dalam pelayanan saya setelah saya didoakan oleh Ibu Gembala saya dinubatkan bahwa saya akan melayani banyak jiwa saya pergi ke lapangan Merdeka bertemu dengan seorang Ibu Ibu ini tidak seiman dengan saya tapi saya memberitakan Injil bagi dia saya memperkenalkan Yesus Juru Selamat dalam hidup dia Bapak Ibu Saudara saya diberikan roh yang luar biasa oleh Tuhan untuk saya memberitakan Injil tentang keselamatan dan saya percaya bahwa dia akan menerima Injil akhirnya ibu itu juga menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hidupnya dan saya berdoa bagi dia dan dia sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya kejadian yang kedua yaitu Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara mama bernubuat bagi saya saya akan melayani banyak anak Tuhan membawa saya ke Halong dan di sana saya dipertemukan dengan satu keluarga di sana kami melayani banyak anak Bapak Ibu Saudara dan kami menjangkau mereka melalui belajar dan saya percaya anak-anak ini akan ada di Gekari Air Hidup Ambon kejadian-kejadian yang supernatural semakin hari semakin Tuhan kerjakan bagi kami hamba-hambanya Bapak Ibu Saudara jika ada hamba Tuhan atau gembalamu yang menubuatkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu atau pelayananmu aminkan saja pasti itu terjadi Tuhan Yesus memberkati Amin Shalom Jemaah Tuhan oleh kemurahan Tuhan saya diberi kesempatan untuk menyaksikan keperkasaan dan kedahsyatan kuasa Tuhan pada tanggal 4 November bersama Ibu Gembala mengawali aktivitas kami dengan membaca firman Tuhan dan dilanjutkan dengan pujian dan penyembahan nah saudara ketika dalam pengurapan yang dahsyat itu Ibu Gembala datang mengambil saya dan berkata Bapak Reing pergi doakan temanmu dia sedang sakit lalu beliau menunjukkan menunjuk pada rusuk kanan saya dan rusuk kiri saya di bawah rusuk itu telepon dia kunjungi dia saudara tahu bahwa teman saya kan banyak saya berdua minta pertolongan Tuhan supaya bisa mengarahkan saya kepada orang yang dimasukkan oleh Ibu Gembala tadi saudara saya pergi ke teman saya ketika sampai di rumahnya saya melihat dia dalam kondisi yang baik-baik sehat-sehat saja apa ini betul Tuhan saya jadi bimbang tapi saya dikuatkan juga bahwa ada derongan yang kuat dalam diri saya bahwa ini dia bicara bagi dia Tuhan tolong saya saya mau mengawali dengan cara bagaimana tapi saudara lihat bahwa Tuhan itu sangat ajaib ketika saya sementara berpikir istrinya tiba-tiba datang dan berkata ini Brian ini dia ini ini betul baru pokok dia dia mabuk dia sakit ada sakit tapi mau minum sopi tanpa tanya A dan segala macam saya langsung katakan oh bagian rusuknya sih sakit langsung teman saya bilang iya betul sakit saudara lihat itu mujizat kuasa Tuhan yang dinyatakan itu saya sangat terkagum-kagum saudara sekalian bahwa pernah saya mengalami hal yang demikian lalu saya berkata kepada teman saya mari saya doakan lalu dia panggil saya masuk ke kamar tidurnya disitu saya berdoa mengepang tangan untuk dia dan saudara tahu ketika selesai berdoa dia bilang saya sudah sembuh saya sudah diperlukan Tuhan saudara saat itu saya sangat bersuka cita terharu dengan apa yang saya alami secara langsung seumur hidup saya bahwa pernah saya mengalami hal yang demikian dan itu adalah super natural saya tahu itu datang dari Tuhan Tuhan memakai ibu gembala untuk menunjuk saya memberkati teman saya yang sudah sakit semoga kita sehingga ini menjadi berkat bagi kita semua amin itu super natural yang terjadi dan saya percaya saudara akan mengalaminya juga karena kita semua dipakai dipersiapkan kita sudah terima hujan awal dan akhir untuk bergerak di kota ini membawa jiwa-jiwa buat Tuhan saudara lihat kelihatannya baik tetapi dia sakit kita kadang-kadang aduh orang ini baik apa yang mau dibilang tetapi Tuhan tahu bahwa orang ini lagi bermasalah dan Tuhan siapkan kita untuk menolong mereka Bapak Ibu Saudara yang kedua latilah dirimu beribadah sudah berselesai Rasul Paulus memberikan peringatan keras bagi umat Tuhan untuk melatih diri beribadah kepada Tuhan sehingga mereka terlepas dan bebas merdeka dari cerita-cerita yang tidak benar cerita yang mencemarkan iman mereka cerita-cerita yang membelenggu mereka cerita-cerita bohong cerita-cerita yang tidak benar cerita-cerita dari leluhur cerita dari adat-kisadat yang menghancurkan hidup kita Anda akan bingung stres dan tekan kecewa dan Anda pergi dari Tuhan ketika Anda terikat dengan cerita-cerita demikian setiap itu hari ini kita diberi pelajaran penting supaya kita menjauhkan diri kita melatih diri kita supaya kita terhindar daripada pengajaran-pengajaran dongeng-dongeng nenek tua dan tahyul yang pertama saudara latilah dirimu dalam membaca firman Tuhan latilah dirimu dalam membaca firman Tuhan matius 4 ayat 4b tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah jadi bapak ibu saudara bacalah firman Tuhan firman Tuhan itu menguatkan menyembuhkan firman itu menghidupkan kita bacalah firman Tuhan latih diri baca firman Tuhan amin makanan jasmani itu untuk tubuh kita itu nasi capcai babi kecap dan sebagainya tetapi makanan rohani kita itu firman Tuhan terbiasalah latih diri untuk baca firman makan firman supaya engkau terhindar dari kebobrokan dunia ketidakjujuran ketidaksetiaan pikiran-pikiran kotor dan segala perilaku jahat lainnya baca firman Tuhan firman itu akan mengubah hidup kita baca firman Tuhan anak muda supaya kau pintar kau cerdas semakin kau baca firman Tuhan sarap-sarap yang ada di otakmu ini otak kiri kananmu akan diubah akan dipelihkan sehingga engkau menjadi pintar pandai cerdas di kantor tempat engkau bekerja di ban tempat engkau bekerja di perusahaan-perusahaan tempat engkau bekerja di mana engkau bekerja engkau akan menjadi orang pintar engkau akan menjadi orang cerdas engkau akan punya pehuayuan engkau akan punya hikmat ketika kau menghadapi persoalan Tuhan akan kasih kamu pehuayuan untuk menyelesaikan persoalan itu ketika kau punya masalah-masalah ruwet Tuhan kasih kamu jalan keluar karena Tuhan sudah membereskan pikiran-pikiran setiap itu latih diri anak-anak muda kamu yang tinggal di kos-kosan jangan kamu tidur lalu ambil hp lalu lihat polen-polen porno kamu ambil alkitab kamu baca alkitab alkitab itu akan masuk dalam pikiranmu merubah sarap-sarapmu yang rusak dan itu akan diganti dengan hal yang baik yang kedua latih diri untuk berdoa sebenarnya doa itu tidak membosankan dengan berdoa anda sedang membangun hubungan dengan pencipta anda dengan berdoa kita mengasihi bapak kita ketika kita berdoa kita jalin hubungan jadi mari kita latih diri berdoa bapak-bapak jangan anda berkata istriku saja yang berdoa aku tidak bapak-bapak sebagai imam sebagai raja sebagai pemimpin dalam rumah tangga anda harus berdoa anda harus membangun hubungan dengan Tuhan mulai sekarang latih diri berdoa kalau anda banyak berdoa anda tidak punya waktu untuk dengar cerita-cerita bohong cerita-cerita yang akan menghancurkan hidupmu yang berikut latih diri untuk menaikkan pujian kepada Tuhan dengan anda menyanyi memuji-muji Tuhan beban yang ada di pundang anda itu akan terlepas semakin anda menyanyi semakin hati anda dipenuhi suka cinta karena waktu anda menyanyi hadirat Tuhan turun atas hidupmu saya sederhana menyanyi di rumah makanya suami saya bilang aduh temin ini saya sedang menyanyi di kamar mandi menyanyi ke luar menyanyi duduk menyanyi habis itu menyembah saya tawa sendiri-sendiri seperti itu nah waktu saya menyanyi saya senang karena hadirat Tuhan turun saya kuat saya tidak capai atau lelah amin mari belajar puji Tuhan mari belajar untuk menyembah Tuhan dengan menyanyi menyembah hati anda akan tenang dan beban yang ada di pundangmu akan terlepas berikut latih diri bersekutu bersekutu dalam ibadah raya komsel ibadah yud itu tempat di mana kita saling melengkapi seperti tubuh yang terdiri dari berbagai anggota kita juga akan saling menolong saling menguatkan tubuh yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki fungsi dan karun yang berbeda setelah itu jangan tinggalkan komsel kita belajar komsel nanti tahun depan kita sudah buka komsel lagi latih diri untuk berbuat baik kita latih 6 S9 S10 janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah jadi sederhana latih diri untuk berbuat baik kalau selama ini ada sekakar sekakar pun dombak kikir bila memberi-memberi tapi saudara pun otak begitu tegar-teguk begitu saudara sudah batasi sen batasi cuma berpuluhan di gereja cuma itu makasih yang mau bilang buat anda latih diri kasih per orang latih diri untuk memberi per orang firman Tuhan bilang terutama saudara seiman di gereja ini dia orang susah tolong dong amin lihat dia saya mau apa-apa kasih dong latih diri untuk berbuat baik akan datang waktunya anda akan menuai amin karena tidak ada kesempatan lagi untuk menuai tidak ada kesempatan lagi untuk anda tabur ini waktu menuai jadi mari tabur yang baik berilah tolonglah orang-orang yang susah bantu mereka dia bilang mari sederhana berdoa sederhana sudah tahu dia butuh uang tapi saya bilang mari sederhana berdoa saya sanggup ya hanya doa ya lalu kali kita jadi Tuhan itu adalah sepenguang ada banyak hidupnya itu jangan sekedar kita simpati untuk orang yang susah mari kita empati artinya kita mau berkorban menolong orang itu latih diri beribadah artinya latih diri untuk buat baik mulai belajar kasih per orang kalau tadi ada tidak murah hati mulai belajar kasih mulai belajar memberi mulai belajar lepaskan berkat supaya Anda juga diberkati amin jadi dengar lima hal itu yang tadi yang pertama latih diri untuk baca firman Tuhan itu harus mutlak kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan juga tidak baca firman jadi Anda singer suaranya pelayan-pelayan tim musik sound system multimedia kau harus baca firman Tuhan karena firman Tuhan itu yang mengarahkan Anda firman itu yang menonton Anda kalau Anda tidak baca firman Tuhan maka silsilah keluarga tak kayul-tak kayul dongeng-dongeng dari nenek-nenek itu ada di kampung halaman itu menguasai otak Anda jadi baca firman Tuhan supaya itu menghalangi pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu masuk di otak Anda latih diri untuk berdoa latih diri untuk memuji Tuhan latih diri untuk bersekutu latih diri untuk berbuat baik dengan demikian kita terhindar dari cerita tak kayul dan dongeng dan semua yang percaya katakan amin selamat menikmati